Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang juga kepada narasumber kita hari ini Yaitu Ibu Suratmi Dari Guru SLB Negeri Budi Utama Cirebon Wah, ini luar biasa ya Hari ini Ibu Suratmi akan membawakan materi Hidup bersih dan sehat Yang hari ini sudah bergabung Dari pagi bahkan ya, dari jam 7.30 sudah siap Di antaranya ada adik Keisya dari tadi Dari Kalimantan Utara Kemudian ada adik Lina Dan semua adik-adik ya Kita bertahan sampai 1 jam ke depan Karena materi kita kali ini seru sekali Hidup bersih dan sehat di rumah Kepada Ibu Suratmi Dipersilakan Silahkan Ibu Terima kasih kepada Bapak Toto Ibu Suratmi dan juga Ibu Suratmi Bebagai host Hebat Terima kasih banyak Saya terutama telah diberikan kesempatan Untuk menyampaikan materi di pagi ini Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar Ada di seluruh Indonesia Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Pagi assalamualaikum Habernya baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Adik-adik hebat Adik-adik sahabat rumah belajar Baik Oh bubuan Alhamdulillah Udah siap ya Adik-adik ya Semangat nih dari pagi Jam tujuh udah standby di tempat Udah mandi belum nih Udah mandi belum katanya Tanya belum Udah mandi belum Belum Oh iya kan ini ibu juga akan memberikan materi tentang hidup bersih dan sehat di rumah Sebelum Udah-udah pada mandi belum nih Udah Udah siapa itu yang jawab ya Udah siapa itu yang jawab ya Udah bagus Udah sarapan Udah sarapan Udah 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 belum kes ya Udah Udah Bagus Sarapan apa ya Sarapan apa kesnya Seperti kesnya Ya karena Bersemangat sudah siap Menerima materi di pagi ini Yang lainnya mana ada tidak ya Nah sebelumnya ibu Sapa dulu ya Ini selain Bapak Toto sendiri Dan Bu Haskuti sebagai host ya Sudah ada Harma Gautama Halo Harma Gautama Dari mana ya Harma Gautama dari mana ya Harma Gautama dari mana Ada Harma Gautama Harma Gautama Halo 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 Bu Rosmenging Iya Halo Assalamualaikum Bu Dewi Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Ibu Dewi maaf dari mana Dari SD Eh dari SLB Sunan Muria Kudus Bu Jawa Tengah Alhamdulillah Jauh ya Iya Bu Dari hari pertama Kita sudah mengikuti Daring yang dari Kemendikbud Dari rumah belajar Alhamdulillah Mendampingi siswa-siswinya ya Bu Jih mendampingi siswa-siswinya ya Bu Alhamdulillah Di sekolah lain sudah Jelahnya bisa Siswanya Mengikutinya Tapi mohon maaf Di sekolah kami Belum Belum mulai ini Karena memang kebetulan Ya kabarnya ya itu Selanjutnya Jadi Belum Tersampaikan Mudah-mudahan Insya Allah Kedepannya Bisa Untuk Mengikutinya Seperti Ibu-ibu yang lain Dan anak-anak yang lain Terima kasih Ibu Dewi Sama-sama Ibu Rahmi Saya tunggu ini Lanjutannya Iya monggo Iya Saya ke siapa yang lainnya dulu ya Ada Agau Agau situ Satu sekolah Dengan saya Dari SLB Negeri Cirebon Sama Berikutnya Tadi ada siapa itu ya Yang tampil ya Siapa ya Lain face-nya tadi Yang tampil kayaknya tuh Bisa berkenalan Ibu Halo Bu Halo Waalaikumsu Aduh Cantiknya siapa ya Boleh kenalan Apa namanya Jahra 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 Cantik Jahra kelas berapa sekolahnya Nah Dari mana Dari mana sayang SLB asal SLB asal SLB asal SLB asal Ibu SLB asal Ibu 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 Rasmi Halo 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 Makasih Ibu Seratmi Selamat Ibu 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 Terima kasih Dari mana Bu Dari SLB 12 Jakarta Bu Dari SLB 12 Jakarta Wah jauh-jauh ya Iya Ibu Seratmi Terima kasih Sudah Sudah Sama-sama Ibu Terima kasih Ibu Hastin Ya Mudah-mudahan Berbelajar ini Mudah-mudahan Ada masukan dari yang Lagi Oke Monggo Dilanjut Irwan Susilo Junini Keisya Tadi Iki Mawad Iqbal Iqbal Muin Oji Satu Raha Banyak ya Tidak bisa disebutkan Satu persatu Lanjut ya Hari ini Di pagi yang Cerah Sungguh cerah Karena semalam Kebetulan Di Cerebon Habis hujan Kalau di daerah lain Bagaimana semalam Hujan tidak Hujan 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 Ya Sama Ya Sudah Ya Langsung saja Ke materi ya Siap Adik-adik Siap Belajar siap Nah Duduk yang manis Ya Sudah siap Duduk yang manis Dan lihat Di layar Pagi ini Ibu Ingin menyampaikan Materi Tematik Tema 2 Hidup bersih Dan sehat Di rumah Temanya Menjaga Kebersihan diri Menjaga kebersihan diri itu Di antaranya Tadi Seperti Keisya Ya sudah mandi Sebelum ini Sebelum ini Sebelum ke materi Untuk di dasarnya Adalah Tematik itu Dari beberapa Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk menerima Tuhan Suaranya kecil Oh suaranya kecil Iya Disininya sudah Besar Keisya Iya Ibu ini sudah Besar Di laptop Sudah dengar Sudah dengar belum Sudah bu Oh sudah Terima kasih Lanjut ya Dan berikutnya UKS Memiliki Kedisiplinan Dan tanggung jawab Penaksanaan Dan kewajiban Di keluarga Selanjutnya Pelajaran SPDP Menunjukkan Perilaku Menanggung Disiplin Tentu jawab Dan kewajiban Nah Untuk Biar Tahu Materinya Selanjutnya Dan Ada Ada Peta Konser Apa Perlu Hidup sehat Hidup bersih dan sehat Apa saja yang dapat dilakukan Pada kehidupan sehari-hari Maaf Soalnya kecil Tangan dengan Waalaikumsalam Iya Kenapa Jahra Ada apa Suaranya kecil tadi Bu Oh Di Desainya sudah besar Sudah Sudah Bu Mungkin dari sinyal Kadang ada yang nyaring Kadang yang kecil Bu Ini juga Ini juga Saya sudah berusaha Di Ini ya Bu Di luar Di lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah Apa Suaranya sudah Sudah besar Bisa lanjut Lanjut ya Tujuan pembahajaran Untuk sikap Untuk sikap 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 Menikembangkan Meliputi disiplin Persaya diri Tahan Dan Menjawab Untuk pengetahuan Ketahuan Ketahuan juga Dikembangkan Meliputi Mengenal Dan memahami Kegiatan Sehari-hari Di rumah Untuk keterampilannya Keterampilannya Dikembangkan Menyebutkan Kegiatan Sehari-hari Keterampilan hidup bersih Dan sehat Di rumah Bisa Bisa lihat Layar Ada gambar Apa Di layar Ya Gambarkan Rumah Iya Bagus Terus Ada apa Lagi Ada Air Kancur Iya Ada rumah Ada kolam Terus Ada apa Lagi Taman Ada Taman Bagus Bersih Tidak Rumahnya Bersih Nah Coba Lihat lagi Di gambar Perhatikan Gambarnya Lihat gambar Kesya sudah Menjukan Pintar Ini kan Ada tekstnya Juga Ibu Bacakan Lalu Yang lainnya Mengikuti Kesya Siap Ibu Bacakan Dulu Terus Kesya Mengikuti Atau yang lainnya Mengikuti Menjaga Kebersihan Diri Kebersihan Diri Ibu Ibu Anak Yang Rajin Bangun Pagi Anak Yang Bangun Pagi Ibu Membantu Ibu Membersihkan Rumah Ibu Membantu Ibu Membersihkan Rumah Ibu Ibu Menjaga Kebersihan Dirinya Ibu Menjaga Menjaga Kebersihan Dirinya Ibu Rajin Mandi Dan Menggosok Gigi Ibu Rajin Mandi Dan Menggosok Gigi Ibu 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 Anak Yang Sehat Ibu Anak Yang Sehat Siapa Yang Mau Mencoba Baca Baca Sendiri Keisha Mau Atau Jahra Baca Sendiri Sudah Bisa Baca Belum Sudah Ya Bisa Baca Atau Jahra Siapa Yang Mau Mencoba Jahra Siapa Yang Bisa Baca Sendiri Yang Mau Mencoba Bang Baca Bu Boleh Saya Tampil Kebersihan Kiri Anak Yang Anak Yang Rajin Bangun Pagi Bantu Ibu Membersihkan Rumah Juga Mencoba Kebersihan Dirinya Ina Rajin Ina Rajin Mandi Dan Menggosok Gigi Anak Yang Sehat Bagus Pintar Ya Sudah Kaisa Sudah Lancar Membacanya Tadi Sudah Dibacakan Dengan Kaisa Dengan Lancar Siapa Yang Mau Mencoba Lagi Ada Yang Mau Mencoba Lagi Sabu Oh Iya Inang Yang Yang Rajin Gaung Padi Pagi Inang Batu Ibu Bukan Rumah Iya Batu Menjaga 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 Kusian Dirinya Minah Mandi Gosok Gigi Minah Minah Anak yang sehat Iya Pintar Dan Jara Sudah Lancar Membacanya Iya Sudah Lancar Bacanya Mudah-mudahan Yang lain Juga Sama Di sini Ada Gambar Rumah Dan Ada Teks Bacaannya Sudah dibaca Oleh Kesia Dan Inang Tentang Menjaga Kebersihan Diri Ya Memudahan Anak-anak Juga Seperti Inang Ya Bagi Bangun Pagi Membantu Ibu Di rumah Ya Kesia Sama Jangan Membantu Ibu Di rumah Mengerjakan Apa Ya Mengerjakan Mengerjakan Apa Mencuci Piring Siram Bunga Menyapu Banyak Sekali Bintar Ya Zahra Dan Keisha Membantu Orang Selain itu Menjaga Kebersihannya Kebersihan Badannya Selain Nanti Gosok Gigi Apalagi Cuci Cuci Baju Cuci Tangan Cuci Koko Tangan Bagus Ya Untuk Kebersihan Dirinya Selain Mandi Dan Menggosok Gigi Juga Tadi Disebutkan Kesia Dan Jara Menggunting Kuku Rambut Atau Keramas Ya Terusnya Apalagi Merapikan Tempat Tidur Kalau Kepersihan Diri Mandi Menggosok Gigi Terusnya Mencuci Rambut Ramas Ya Potong Mengganti Baju Tidur Bentar Dek Kalian Sudah Bisa Tidur Kori Selamat Datang Kori Baru Bergabung Iya Baru Bergabung Ya Baru Selesai Sengapan Sudah Mandi Belum Kori Sudah Tidur Lila Lagi Makan Bu Lagi Makan Jadi Iya Gak Apa Menengarkan Materinya Sambil Makan Gak Apa Lanjut Lagi Ya Ayo Mengamati Gambar Lihat Lihat Di Ada Gambar Apa Saja Merapikan Tempat Tidur Apa Satu Menyapu Gigi Gosok Gigi Ini Tadi Ini Semuanya Gigi Dan Sahra Kori Juga Yang Membantu Ibu Ibu Mengerjakan Apa Kori Ibunya Mengerjakan Apa Membantu Ibunya Mengerjakan Apa Tadi Kesya Sama Jahrat Membantu Ibu Mencuci Piring Mencuci Pakaian Hebat Bisa Menggosok Baju Baju Sendiri Baju Sendiri Atau Baju Baju Orang Tua Kiri Oh iya Pintar Ya Ini Adalah Gambar Kegiatan Terapikan Tempat Tidur Kenapa Kenapa Ini Mohon Maaf Ini Gambarnya Laki-laki Semua Sedangkan Tadi Diteksnya Adalah Ina Kenapa Ini Kita mengambil Dari referensi Siswa Ibu Siswa Ibu Sendiri Siswa Autis Ini Rafael El Peti Ada 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 Kelas Satu Dan Kelata Kelas A Suaranya Mana Nanti Ini Ini Juga Ada Ada Videonya Ya Coba Ya Ibu Coba Ini Coba Menampilkan Video Disini Juga Tidak Takut Ini Kesya Ada Videonya Yang Ibu Juga Halo 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 Ini Siswa Autis Suswa Ibu Ripal 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 Kelas Lima Hari Ada Tugas Dari Merapikan Tempat Tidur Tapi Ini Dibantu Dengan Ibunya Dengan Orang Tuanya Karena Memang Fahir Belum Bisa Mandiri Ada Bisa Semuanya Kesya Sama Jahra Bisa 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 Insya Allah Bisa 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 Bangun Tidur Langsung Merapikan Tempat Tidurnya Ya Merapikan Tempat Tidurnya Supaya Apa Kes Supaya Apa Nyesi Api Nyesi 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 Supaya Rapi Dan Bersih Nyesi Halo Nyesi Bidu Nah Bidu Yang berikutnya Nyesi 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 Teman Keis Kan Nyesi 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 lihat ini ya videonya video apa ini ya ini videonya gak bisa dilihat tuh gak bisa dilihat videonya bu oh yaudah itu karena sharenya share powerpoint jadi gak kelihatan bu share screen bu share screen ya sebentar pak diulangi lagi di stop sharing dulu share screen share screen oke thank you ya terima kasih mungkin bisa dibantu di stop sharing dulu diulangi lagi share lalu pilih yang paling atas pak pak alas ada share screen screen satu share screen satu oke sekarang coba di show kemudian di play kelihatan bu sekarang bu terima kasih mohon maaf ya masih belajar saya kelihatan terima kasih maaf ya bu ya iya saya juga masih belajar nih ya terima kasih sama-sama belajar bu silahkan lanjut bu rahmi ini adik-adik gambar apa tadi ini video apa mencari mencari ini pertama eh diulang lagi ya tadi saya ingin dari pertama videonya Nah ini tugas dari Dari siswa ibu Rafael Ribak Kelas 5 Merapikan tempat tidur Tapi belum bisa mandiri Jadi masih dibantu dengan Bagaimana yang lain Sudah bisa merapikan sendiri Bisa ya Bisa Kaisa, Jahra Bisa Iya Yang lainnya Laki-laki ini bagaimana nih Bisa tidak Harus bisa semua ya Iya Ini apa video apa tadi Kedua sudah tadi Sudah ya Lanjutkan materi berikutnya Ini semua adalah kegiatan Kegiatan sehari-hari Di rumah Iya Kegiatan sehari-hari di rumah Lanjut Ini Materi inti Materi intinya Ibu baca kaca Coba lihat dulu Perhatikan Adik-adik Adik-adik sahabat Belajar Sudah diperhatikan Gambarnya Layarnya Sudah Sudah Ada gambar apa ya Gambar Gambar satu keluarga Yang sedang Kumpul Mau Sarapan Bersama Iya Sarapan Bersama Ada ibu Ada ayah Ibu Ina Dan Adiknya Kalau Jahra sama Kesia Suka makan bersama Tidak Dengan keluarga Saat libur Ada di rumah Itu kesempatan bagus Berkumpul Dengan keluarga Bisa makan bersama Bisa Berkebun bersama Mengerjakan yang lainnya Juga Bersama Bisa Bersama Bisa lebih dekat lagi Iya Ibu Bacakan dulu Ini Atau Ada yang mau mencoba Ada yang mau mencoba Iya Siapa Kesia aktif ya Dengan Jahra ya Teman kemarin juga Ibu lihat Aktif nih Bagus Iya Kesia mau baca Iya Iya boleh Coba dibaca Ayah Ibu Ina Adiknya Sarapan bersama Sebelum Sarapan Mereka Mencuci tangan Dengan air Dengan air dan sabun Ina selalu Hidup bersih Agar sehat Iya Ina Doa Sebelum sarapan Pintar Tadi Kalimat ini sudah Dibacakan oleh Kesia Ibu Belangi ya Coba yang lainnya Dengarkan Melihat di layar Ya Ayah Ibu Ina Dan adiknya Sarapan bersama Sebelum sarapan Mereka Mencuci tangan Mereka Mencuci tangan Dengan air Dan sabun Ina selalu hidup bersih Agar Sehat Mereka berdoa Sebelum Sarapan Kalau untuk mencuci tangan Itu apakah harus Mau makan saja Tidak Iya Bagus Jadi Apa saja Sebelum makan Buang air Tidak Terus Apa lagi Dari pejalanan Iya Tangan Sebelum tidur Cuci tangan Di kaki Iya Bagus Untuk menjaga Kebersihan diri Supaya sehat Kita harus selalu Mencuci tangan Dan Kaki Ya terutama tangan Karena sekarang juga Kan lagi Apa nih Sudah Apa ini Taman di negara kita juga Terkena COVID Atau Corona Sehingga kita juga Harus selalu menjaga Kebersihan 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 Pertama harus Mencuci Mencuci tangan Ya Mencuci tangan Sabun di air Mengalir Lanjut Nah lihat Nah lihat Di layar Ada gambar apa di layar Cara mencuci tangan Iya Apa Gambar cara mencuci Tangan Tangan Ya bagus Bagus Ini langkah-langkah Mencuci tangan Sesuai dengan Kesehatan Ya Kesehatan Ya itu Beberapa langkah Cara mencuci tangan Nah di sampingnya Nah di sampingnya Ada gambar Juga beberapa Gambar atau foto Kesehatan Belakang Kelas autis Itu Diri Ya Ibu 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 Ada 6 Mereka Juga Sama Teruskan Kesehatan Mencuci tangan Memang itu Harus selalu Itu Lakukan Ya Pada saat Sekarang ini Karena untuk Menutus Mata rantai COVID-19 Kalau Apa Kesehatan Terus Corona Ya Nah Perhatikan Ini ada Ada Videonya Di Perhatikan ya Ada videonya Terus Sambil Di Ikuti Ikban Ikban Ya Siap Mau lihat videonya Sambil Diikuti ya Itu Lewat Video Juga Di Rumah Suaranya Bagaimana 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 Bisa online nganes ya, kalau ini malas jelasan tapi gak bisa online Itu kan anak-anak kegiatan kan pasti Susah Yang diacarkan ya gak kelihatan Atau ibu ulangi sekali lagi dulu videonya ya Alhamdulillah Itu lah enak Gak apa-apa tuh kaki Loh ibu Siapa? Vito Oh Vito, disininya munculnya akhirnya Mohon maaf Penawani kerempuan ya, aduh ibu gimana nih Vito Iya Selamat bergabung Ini ibu ulangi lagi Makasih ibu Bisa diikuti ya Iya Sama-sama Ini kita dulu videonya Eh, ibu ikuti deh Satu indik Ibu ikuti ya Eh, ibu ikuti ya Eh, ibu ikuti ya Sudah bisa diikuti? Bisa ibu Bisa ibu Pak Bisa Pak Ya Sama-sama Ayo Sama-sama Siap semua Bisa ibu Sampai si Sabuk Bisa Sampai si Sampai si Sampai si Sampai si Sampai si Kita Ini Kita Kita Mencintang Sampai si diberi sabun secukupnya digosokkan selengkupkan dua tangan berkunci dua tangan berkunci menutup mengunci lalu putar dari cuci tangan selengkupkan baru lap dengan lap kering atau lap lap kering dengan lap bersih sudah cuci tangan sudah saja kita langsung pergi biar apa biar kemana menempel ke sini ada yang bisa bisa berkumannya mati biar kemannya mati ada yang bisa mempraktekan cuci tangan bisa coba coba yang lainnya atau kesah dulu boleh iya lalu iya bagus jangan sampai situ iya pintar ada yang mau coba lagi iya 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 Ya, selanjutnya Evaluasi Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan Ya, menyampaikan materi Untuk apa tujuan kita Hidup bersih dan sehat Tujuannya apa? Agar supaya kita Sehat, jasmani Dan rohani juga lingkungannya Ya, baik lingkungan rumah Atau lingkungan sekolah Dan sekitarnya Ya Ini sebutkan gambar Kegiatan hari-hari di bawah ini Sehari-hari di bawah ini Ya, tadi sudah pada menyebutkan Gambarnya Menyapikan tempat tidur Menyapu dan menggosok gigi Itu juga Untuk menjaga kebersihan Dan hidup sehat Selain itu kebersihan Di badan saat sekarang Di bidik Tentang adanya COVID-19 Atau virus corona Kita harus selalu sering Mencuci tangan Tangan ya Jangan sebelum Makan atau sudah makan aja Tapi Setelah megang barang Apapun Sering-sering kita mencuci tangan Sebelum mencuci tangan Kita Kita Taruh aja kita Mata Hidung Atau telinga Ya Selain itu juga Selain mencuci tangan Sering-sering mencuci tangan Kita juga harus memakai masker Ya Masker kesehatan Masker muka ya Masker kesehatan Apalagi Untuk memutus Rantai COVID-19 Mencuci tangan Selalu mencuci tangan Memakai masker Terus Di rumah saja bu Sosial distancing Jaga jarak Jaga jarak Berkerumun Menghindari kerampisan Ya Bagus Kita Mencuci tangan Untuk Menghindari Penyakit Ya Memutus Mata rantai COVID-19 Virus Corona Apalagi Kalau sedang Batu Atau tidak Itu harus Memakai Masker Memakai Penyakit Siapa yang Gak bisa Ngomong Kita Suaranya gak Kedengeran Disana Oh Oh ini Kalau kita Pengen diikutan Ngomong Kemana Lanjut Ketulang dari materi Yang Ibu Sampaikan Tadi adalah Hidup bersih Sangatlah penting Dalam kehidupan Sehari-hari Agar kita Sehat Dengan Melakukan Seperti Mandi Jadi Tangan Menyapun Membuang Sampah Hingga Merapikan Tempat Tidur Ini kesimpulan Sudah Ibu Sebutkan Nanti Nanti Ibu Ulangi Ya Naya Ada Quiznya Nanti Ibu Ulangi lagi Kesimpulannya Setelah Quiz Siap-siap Ini Ada Quiznya Ada Tiga Quiz Siap Adik-adik Sahabat Belajar Siap Tuliskan di chat Ya Ini ada Hadiahnya Berumah Lagi Berumah Berumah Lagi Nah pertanyaannya tahukah kamu Mana rumah sehat Siapa yang bisa menjawab Bebek Webex Webex meeting Bebek 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 Menyakuan Esa ya Siapa ini yang menjawabnya Esa Bu Esa Ya Esa menjawabnya Be Bu saya bu Be Ma Bu saya Esa Bebek Esa yang menjawab Ya jawabannya Bebek 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 Ya Sebenarnya Tiga Ambit Kediatan Gambar di bawah Ini Siapa yang tahu Yang berapa ini ya Ya ngomong-ngomong dong ah ya masuk lagi nyamuk hari saya sih saya mah udah ngasih ya makanya saya mendengarkan aja halo Bapak Ibu kalau berbicara di mute ya kalau tidak ada yang tanya dengan please tolong di mute terima kasih yang C-nya apa ya C-nya ayo satu lagi C-nya apa Jara ini dia jawabannya nanti kirimkan nanti dihubungi oleh Bu Hastuti ada quiz nomor tiga ini siap-siap sudah siap semua siap Bu sudah sekali ini ya ini quiz nomor tiga nah ini untuk quiz dihajar tiga susunlah gambar mencici tangannya bawah ini dengan benar ada yang menjawabnya ada yang bisa menjawabnya siap-siap siap-siap dikolom chat ya saya ditulis dihajar tiga itu ya ya ada yang bisa susunlah gambar mencici tangan di bawah ini dengan benar ada yang bisa untuk nomor tiga bisa coba-canya di kolom chat ya ini sudah ada yang menjawab kesya lagi ya ini sudah ada yang menjawab kesya ini di kolom chat sudah ada yang menjawab ada yang menjawab ada yang menjawab ini ke Jahra ya ini yang menjawab ya ada yang ingin menjawab ada yang ingin menjawab ada Kiki Kiki boleh sudah masuk ya ke kolom chat ya jawabannya ya sudah masuk itu Bu iya iya sakit 3 terima kasih vow kitabu yang betul Coba dulu yang lain Ditunggu ya Yang lainnya Belum benar ini Jawabannya Siap bu Belum Yang belum Yang belum Yang belum Yang di kolom Kolom cat yang AHA Siapa ya AHA siapa ya AHA ya AHA 351624 Oh iya Coba dilihat jawabannya ya 351624 Iya betul Terima kasih Alhamdulillah Kuihnya sudah Dijawab semua Ya Nanti Hadiahnya Dikirim ya Dikirim ke nomor Ke aja Nama Nama Nomor E Nanti Dari Datinnya yang Mengirim Dik Dibaca Dibaca lagi Tematiknya Anak-anak Anak-anak Sahabat Tematiknya Belajar Dengan Antusias Dan semangat Sudah Dapat Mengikuti materi dari ibu Ibu tulangnya Sampaikan Untuk bersih Sangatlah Penting Bagi hidup Hari-hari Agar kita sehat Dengan Melakukan Bagi 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 Tangan Menyapu Sampai Jika Merapikan Sampai Sampai di sini aku banyak gini nalancar pahwifi mau pahwifi lancar hanya ya pen ini barangkali bu banyak salah mohon maaf banyak kekurangannya kita belajar semoga dengan materi yang sudah disampaikan ibu ucapkan terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu surat ini mengenai hidup bersih sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari terima kasih banyak ibu karena sudah berbagi dengan kita semua dengan para nanda dan juga guru-guru serta wali murid di Indonesia bahkan ya ada dari Jakarta sampai dengan tadi ada dari Kalimantan Utara juga dan untuk kuis hari ini yang sudah berhasil tadi yang sudah ditentukan oleh Bu Suratmi adalah yang pertama kuis pertama Keisha yeay kemudian kemudian Keisha dari SMP Tarakan Kalimantan Utara Wah keren banget Terus kuis yang kedua Zahra Nur Sabrina dari SMPC Asyafia Jakarta Timur yeay kemudian kemudian yang ketiga yaitu Hasna Azhara dari SLB Bunga Indonesia terima kasih telah bergabung di Sapa DRB di pembelajaran kita hari ini masih ingat slogannya rumah belajar enggak? kita tutup nanti dengan slogan rumah belajar ya slogannya gini rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja ikut ya sama-sama ya rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja yeay baik terima kasih banyak Bu Suratmi sekali lagi sudah berkenan untuk hadir menyapa nanda-nanda di seluruh Indonesia juga sahabat guru juga para nanda semuanya kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya terima kasih banyak saya Hastuti dari Jakarta mohon pamit juga dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya kembalikan kepada Pak Toto sebagai host silakan Pak Toto terima kasih telah menonton